Guru Agung Buddha mengajarkan Dhamma kepada kita untuk membantu. Tujuan Guru Agung Buddha membabarkan Dhamma adalah karena kasih sayang. Ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu. Ketika dia mendengarkan Dhamma, makhluk ini dapat tercerahkan. Nah, kita belajar Dhamma ini juga supaya kita menjadi orang yang tercerahkan. Tercerahkan itu artinya kita bisa membuat, yakni, kehidupan-kehidupan kita dengan hal-hal yang membawa pada nilai-nilai manfaat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Guru Agung Buddha di dalam Kitab Suci Anggut Taranikaya, kelompok 4. Anggut Taranikaya, kelompok 4 yang berjudul Tamo Tamak Suta. Mungkin di antara Ibu Bapak sudah sering mendengar, tapi ini perlu diulang-ulang. Karena salah satu penyakit kita ini, hari ini belajar, besok masih ingat. Hari ini belajar, besok masih ingat. Minggu depan juga masih ingat. Tahun depan juga masih ingat. Supaya ingatannya semakin kuat, maka malam hari ini ya kita ulang kembali. Supaya nanti di kehidupan yang akan datang. Empat hal ini masih menjadi bagian dari perdoman dalam hidup kita. Dalam Tamo Tamak Suta, Guru Agung Buddha menyampaikan tentang perjalanan hidup seseorang. Jadi dalam Tamo Tamak Suta, Guru Agung Buddha menunjukkan tentang perjalanan hidup seseorang. Makanya di sini temanya adalah membangun kehidupan yang cerah. Kenapa? Karena di dalam Tamo Tamak Suta ini, ternyata ada seseorang yang bukan mengarah kepada yang cerah saja. Tetapi juga ada yang mengarah kepada yang gelap. Makanya para ibu bapak ini menjadi pedoman. Kalau minggu depan masih ingat, bulan depan masih ingat, bagus. Tahun depan juga masih ingat, bagus. Kehidupan yang akan datang masih ingat, bagus sekali. Dalam hidup ini, ibu bapak, tidak semua orang ini mengarah kepada yang cerah. Tidak semuanya mengarah kepada yang cerah. Di dalam Tamo Tamak Suta itu, yang pertama, Guru Agung Buddha menyampaikan, Seseorang ini dari Tamo Tamak Parayano, dari gelap menuju gelap. Ini perlu diingat, mungkin diantara ibu bapak, oh Bante saya sudah hafal itu Bante. Yang pertama, dari gelap menuju gelap, Tamo Tamak Parayano. Oh saya tahu Bante, bagus. Kalau hari ini diingatkan, ingatannya akan jadi lebih, lebih bagus. Apa itu ibu bapak, perjalanan hidup seseorang, dari gelap menuju gelap? Tamo Tamak Parayano, dari gelap menuju gelap. Seperti apa perjalanan hidup seseorang ini? Kenapa membangun hidupnya kok dari gelap menuju gelap? Nah, di sana disebutkan, makna dari kata gelap. Dari gelap itu artinya, diawali dari terlahir. Dalam kehidupan sekarang, terlahir dalam keluarga yang rendah. Lawan kata keluarga terhormat, Pak. Saya takutnya salah terjemahkan. Lawan kata dari keluarga terhormat, Pak. Ya, keluarga tidak terhormat, Bante. Ya, memang ada yang menerjemahkan, lahir di dalam keluarga yang tidak terhormat, yang rendah, itu dianggap sebagai dari gelap. Lahir di keluarga yang tidak terhormat, untuk mencukupi kebutuhan itu serba es, sulit, sukar, susah. Perawakannya juga banyak kekurangan, artinya secara tubuh ini tidak sempurna. Kekayaan tidak memiliki. Ini diibaratkan dari gelap. Nah, karena dalam hidupnya sudah dari kondisi gelap, jeleknya lagi tidak mengal damah. Jadi, ibu bapak sekarang, meskipun dalam tanda kutip dari gelap, jangan berkecil hati. Ya, tapi saya lihat sih orang Solo ini terang-terang ya. Ya, terang artinya ya keluarganya bagus, sehari juga makan juga tidak kurang, sampai bungkus-bungkus ya. Kemudian, ya ada bahan lah, tidak kurang lah. Jadi, kalau seandainya di posisi yang demikian, ada, dari gelap menuju gelap, dia tidak mengenal damah. Ingat loh ya, di dunia ini ada empat jenis cahaya. Ya, ada empat jenis cahaya. Ada cahaya matahari, namanya surya loko. Ada cahaya rembulan, namanya canda loko, atau candra loko. Ada cahaya api, agi loko. Dan ada yang keempat adalah panya loko, cahaya kebijaksanaan. Nah, karena dia tidak bertemu dengan damah, pikirannya diliputi dengan pikiran yang buruk. Ucapannya juga diisi dengan ucapan yang buruk. Dan, perbuatannya juga diisi dengan perbuatan yang buruk. Dikatakan di sana, ketika hancurnya tubuh Jasmani, dia terlahir kembali di alam menderita. Ini perjalanan hidup seseorang, dari gelap menuju gelap. Ini jenis yang pertama. Kemudian yang kedua, adalah tamo joti parayano. Perjalanan hidup seseorang, sekarang dari kondisi yang gelap, tetapi menuju yang terang. Tadi didefinisikan bahwasannya, kalau dari gelap itu, dari keluarga yang tidak terhormat. Untuk memenuhi kebutuhan hidup juga sulit. Terlahir dengan kondisi badan yang tidak sempurna. Tetapi, dia punya cahaya berupa cahaya kebijaksanaan, sehingga, dia bisa dari gelap menuju terang. Karena punya cahaya kebijaksanaan, dia berpikir yang baik, berucap yang baik, dan punya perilaku yang baik. Ini perjalanan hidup. Dari gelap menuju terang. Jadi kita tahu, ternyata dalam hidup ini, ada perjalanan hidup orang itu, ada empat jenis ini. Jenis yang pertama dari gelap menuju gelap, yang kedua dari gelap menuju terang. Karena dia mengenal dama, berpikir yang baik, berucap yang baik, perbuatannya juga baik. Ketika hancurnya tubuh jasmani ini, dia terlahir kembali di alam bahagia. Jadi dari gelap menuju terang. Kemudian yang ketiga, ini perjalanan hidup seseorang juga, dari terang menuju gelap. Joti, Tama, Parayano. Dari terang menuju gelap. Dari terang menuju gelap. Dari terang artinya, dalam hidup sekarang, dia lahir di keluarga terhormat. lahirnya di keluarga terhormat. Dia juga dipenuhi dengan berbagai macam kekayaan. Untuk mencari makan, mencari minum, pakaian, oh sampai berlimpah-limpah. perawakannya juga enak untuk dilihat. Tubuhnya sempurna. Tetapi, karena tidak mengenal dama, karena tidak mengenal dama, dia berpikir buruk, berucap buruk, dan berperilaku buruk. Ketika hancurnya tubuh jasmani, dia lahir di alam menderita. Dari terang menuju gelap. Ini perjalanan hidup. Nah, yang keempat, Joti, Joti, Parayano. Dari terang menuju terang. Dari terang artinya, hidupnya tidak serba kesusahan, keluarganya terhormat, tubuhnya juga sempurna, kekayaannya melimpah. Dengan mengenal dama, dia mengisi pikirannya, ucapannya, perbuatannya dengan perbuatan yang baik. Ketika hancurnya tubuh jasmani, dia lahir kembali di alam bahagia. Ini perjalanan hidup yang harus Anda pilih dari sekarang. Mau jenisnya dari gelap menuju gelap, gelap menuju terang, terang menuju gelap, dan terang menuju terang. Ini perjalanan hidup seseorang. Ingat, masalahnya kita ini masih lahir kembali. Makanya ini topik ini perlu saya bahas. Supaya apa? Jangan sampai kedlosok, masuk ke tempat yang gelap, baru ingat. Karena kalau sudah masuk ke tempat yang gelap, untuk mundur tidak bisa. Karena tulisannya jalur porboden. Kalau sudah masuk, tidak bisa, muter balik. Kalau kita sudah lahir kembali, di alam menderita, mau tidak mau, harus tetap dijalani. Tidak bisa komplain. Ternyata ada alam yang lebih panas dari Solo. Kalau begitu saya mau balik lagi. Tidak bisa. Makanya sebelum kita salah arah, makanya tema hari ini adalah membangun kehidupan yang cerah. Supaya apa? Sekarang kita bahagia, nanti kita akan bahagia. Kalaupun sekarang kita tidak bahagia, nanti hidupnya bahagia. Makanya kita perlu menggunakan waktu untuk mendengarkan dhamma. Supaya apa? Kalaupun sekarang kita tidak bahagia, yang akan datang, apakah minggu depan, apakah esok, apakah tahun depan, ataukah kehidupan yang akan datang, kita bisa bahagia. Kenapa? Karena dhamma itu punya tiga ciri. Adi Kalianang, Majek Kalianang, Pariyosa Panak Kalianang. Indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya. Artinya apa? Kalau orang mengenal dhamma, sedikit atau banyak, akan yang pertama indah dalam perilaku. Nanti akan berkembang indah dalam pertengahannya. Indah di dalam ketenangan. Dan yang ketiga adalah indah di akhir. Indah karena punya kebijaksanaan. Makanya tiga hal ini seringkali disebut, sila samadhi panya. Jadi kita belajar dhamma itu, yang pertama kita merubah perilaku kita. Makanya guru agung Buddha, di dalam sair dhamma pada 276, disebutkan di sana, Tum hehi kicang matapang, akataro tatagato. Engkau lah yang harus berusaha. Sang tatagata hanyalah penunjuk arah. Tum hehi kicang matapang, akataro tatagato. Nanti bisa di searching di Google, dhamma pada 276. Siapa tahu, habis kelas dhamma, jadi tulisan di status WA. Supaya isinya enggak ngeluh-ngeluh tak. Sekali-kali lah jadi orang religius gitu loh. Tata gata ini penunjuk arah, kita yang harus berusaha. Tata gata telah menunjukkan arah dalam hidup. Dalam hidup ini ada empat jenis ini, mana yang harus kita pilih? Kalaupun kita tidak memilih, kita tetap memilih loh. Karena kita tidak mengenal dhamma, bisa jadi. Dari gelap menuju gelap. Karena kita tidak mengenal dhamma, dari terang menuju gelap juga. Makanya dhamma itu seringkali diibaratkan seperti lentera. Makanya kalau kita puja bakti, ada penyalaan lilin. Kapan hari ada umat yang dalam petongan dia kutip, ngomong di belakang, Bante, sekarang wihara kan tidak gelap lagi. Sudah ada PLN. Kenapa sembahyang kok nyalakan lilin? Kalau dulu mungkin masuk akal ya Bante ya. Dulu belum ada listrik. Mau sembahyang daripada nyet-nyet gelap. Tidak bisa sembahyang nanti salah baca. Sekarang kan sudah ada lampu. Sudah ada neon. PLN juga ada. Masuk sembahyang saja, masuk masih pakai lilin. Ingat Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak sembahyang, puja bakti, ada nyala lilin, lilin ini simbol dhamma. Artinya apa? Supaya kita senantiasa menjadi terang. Karena dhamma ini mencerahkan. Ini siapa tahu nanti ada pertanyaan dari anak-anaknya. Mama, kita umat Buddha ini sembahyang bawa lilin. Untuk apa? Tidak saya hanya niru di wihara kok. Di wihara pakai lilin, ya pakai lilin. Nanti kalau ditanya sama anaknya, ya bisa menjelaskan. Kenapa? Kita sembahyang puja bakti ada lilin, lilin adalah simbol dhamma. Penerang. Makanya kita puja bakti, ada puja pelita. Supaya apa? Dengan kita melakukan puja ini, kita mengingatkan semoga dhamma ini masuk ke dalam batin kita, sehingga kita menjadi terang. Tidak gelap. Nah, kalau kita terang, perilaku kita jadi baik. Makanya tiga hal itu jadi baik. Baik di dalam pikiran, baik dalam ucapan, baik dalam tindakan. Makanya kalau kita punya puja bakti, tradisi kita puja bakti di depan altar sang Buddha, bakar hyo. Hyonya, tiga. Memang ada pemaknaan, hyo tiga itu, maknanya adalah puja kepada tiratana, Buddha, Dhamma, Sanggah. Tapi, Ibu Bapak, kita tahu ya, menyalakan dupa itu kan supaya wangi. Dan aroma yang paling wangi kan aroma kebajikan. Dan kebajikan itu bisa kita lakukan melalui tiga hal, pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kenapa hal ini, bante sampaikan, dan singgung, ini ada lanjutannya. Lanjutannya apa? Karena ada sebagian orang tua-orang tua yang memeluk agama Buddha ini, tidak tahu ceritanya. Sampai-sampai, tidak bisa menjelaskan. Karena tidak bisa menjelaskan, dianggap bahwasannya agama Buddha ini, hanya sekedar. Ya, sekuno lah. Sehingga apa? Anak cucunya tidak ada yang ikutin. Karena apa? Orang tuanya tidak menjelasin. Jadi tidak pernah menjelaskan. Sehingga apa? Anak cucunya tidak ada yang ikutin. Dianggap ini sudah ketinggalan zaman, tidak usah diikuti, padahal maknanya dalam. Mbak Karyo tiga. Ucapannya baik, pikirannya baik, perbuatannya baik. Kalau tiga hal ini baik, ini bisa. Kalau gelap, bisa jadi terang. Kalau terang, semakin terang. Makanya dalam membangun kehidupan yang kita jalani sekarang, supaya kita cerah, kita harus ingat yang pertama, diawali dari empat jenis perjalanan hidup ini. Dan, kita bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Jadi dalam buktis ini, kita ini bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Makanya tadi di dalam dhamma pada 276, disampaikan, Sang Tathagata adalah penunjuk arah, engkau lah yang harus berusaha. Dan dhamma ini bisa dibuktikan. Kita bisa lihat kok, apa sih Bante, apakah ada orang dari gelap menuju gelap, Anda bisa lakukan eksperimen. Apakah ada orang yang dari gelap menuju terang, Anda bisa eksperimen juga. Dari terang menuju gelap, Anda juga bisa saksikan. Dari terang menuju terang, Anda juga bisa saksikan. Karena dhamma ini bisa dibuktikan. Dan dhamma ini mencerahkan. Bukan sebuah ritual, tetapi ini membantu supaya kita punya pola pikir yang benar. Makanya empat jenis manusia itu tadi di awal perjalanan hidup ini saya sampaikan. Supaya ibu bapak dari sekarang sudah punya pesanan. Mau gelap menuju gelap? Mau gelap menuju terang? Mau terang menuju gelap? Atau dari terang menuju terang. Nanti sepulang dari sini direnungkan. Saya mau pilih yang mana ya. Karena kalau tidak punya impian, ya kita hanya menghabiskan waktu. Tahu-tahu, tahu-tahu, sudah sore, ditanya ada kemajuan apa, rasanya sama. Sekarang tambah hari tambah tua, apa yang dirasakan? Sama. Pencapaiannya apa? Sama. Makin barik atau makin buruk, kayaknya sama. Jadi kita mengenal dhamma ini, supaya kita punya gambaran. Karena kalau kita punya tiga hal, pikiran ini baik, ucapan ini baik, perbuatan kita juga baik, namanya dalam bahasa dhamma, namanya punya bisangkara, memiliki simpanan kebajikan, ini akan membawa kepada patik sandi, melanjutkan menuju alam yang baik. Tetapi, kalau tiga hal ini diisi dengan keburukan, namanya api, api punya, apunya bisangkara, apunya, A itu tidak, tidak punya simbunan kebajikan, nanti patik sandi kita, bisa mengarah ke alam, menderita. Makanya ketika kita belajar dhamma, ya supaya kita cerah, maka kita harus menata, satu, pikiran kita, dua, ucapan kita, tiga, perbuatan kita. Jadi, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kenapa hal ini diingatkan? Ya supaya ibu bapak menata kembali, pikiran, ucapan, dan perbuatan. Makanya kalau saya mengisi kelas dhamma ini, sebetulnya saya senang loh. Ya senang loh, saya mengisi kelas dhamma itu sebetulnya senang loh. Senangnya apa? Seperti orang terima undangan-undangan resepsi. Kenapa senang? Karena sebelum terima undangan, seperti perumah tangga nih, sebelum pergi hajatan, sebelum meninggalkan rumah, apa yang dilakukan oleh perumah tangga? Sebelum pergi hajatan, sebelum meninggalkan rumah, apa yang dilakukan? Yang tidak pernah ketinggalan adalah berhias. Betul kan ya? Berhias artinya, pada saat berhias, di situ kita ber-cermin. Karena kalau berhias tidak punya cermin, masalah loh. Betul tidak ibu-ibu? Siapa yang pede di sini? Berhias tanpa cermin? Karena untuk membangun kehidupan yang cerah, kita harus ber-cermin. Makanya kalau saya mengajar kelas dhamma begini, sebelum saya mengajar itu seperti saya cermin dulu. Bagaimana pikiran saya? Bagaimana ucapan saya? Bagaimana perbuatan saya? Jadi kalau diundang menyampaikan begitu, seolah-olah bercermin kembali. Ah, oh iya, kemarin saya mikirnya buruk. Wah, kemarin ngomong saya juga kasar. Wah, kemarin ada perbuatan yang tidak sesuai. Jadi di sini ini seperti orang bercermin. Makanya sebelum kita pergi meninggalkan rumah, pergi resepsi, pergi kehajatan, kita di rumah sudah punya persiapan. Dalam hidup ini kan sebetulnya, sebetulnya kita meninggalkan tubuh ini, untuk melanjutkan ke alam berikutnya, ini kan kita harus berhias. Kalau dari rumah sudah berhias, sampai di tempat hajatan bagaimana? Wangi atau? Kecut? Cantik atau tidak cantik? Kalau dari rumah sudah ditata sedemikian rupa, kemungkinan besar akan indah. Jadi dalam hidup kita, ibu bapak, ini yang harus kita perhatikan. Karena dalam kehidupan kita, kita masih mengharapkan yang cerah. Dan cerah itu banyak kemudahan. Kalau orang punya kebajikan itu, akan banyak kemudahan. Karena untuk menyempurnakan parami, itu akan lebih mudah, kalau kita juga punya dukungan kebajikan. Makanya membangun kehidupan yang cerah ini, kita menata tiga hal. pikiran, ucapan, dan perbuatan. Ini kalau dipecah, ini menjadi sepuluh macam perbuatan baik. ada sepuluh macam perbuatan baik. Jadi yang membuat kehidupan kita ini akan cerah, ya kalau diringkas itu tiga, pikiran baik, ucapan baik, dan perbuatan baik. Tapi kalau dipecah, menjadi sepuluh. yang pertama, tentang perbuatan baik. Perbuatan baik itu ada tiga. apa itu perbuatan baik? Ada tiga. Satu, tidak membunuh. Dua, tidak mencuri. Tiga, tidak berasusila. Ini perbuatan baik. Ada tiga. Ini perbuatan baik. Ada tiga. Tidak membunuh, tidak mencuri, dan tidak berasusila. Ini. Ucapan baik. Ada empat. Tidak berbohong, tidak berkata pasar, tidak memecah belah, dan tidak beromong kosong. Sedangkan, tiga, tiga, pikiran yang benar, pikiran yang baik, tiga, pikiran yang bebas dari keserakahan, pikiran yang bebas dari kebencian, dan pikiran bersama dengan pandangan benar. Jadi total ada sepuluh. Kalau ini dilakukan, akan membawa ke yang cerah. Baik itu di kehidupan sekarang, maupun di kehidupan yang akan datang. Saya pada saat mengisi ini, saya membaca tulisan seseorang, kita harus hati-hati. ketika kita berada di luar, ini ada pesan, saya lihat di tulisan seseorang, tidak tahu sumbernya dari mana, tapi seperti sejalan dengan damah. Di saat engkau berada di luar, hati-hatilah dengan perilakumu. Di saat engkau berhubungan dengan orang, hati-hatilah dengan ucapanmu. Di saat kamu sendirian, hati-hatilah dengan pikiranmu. Ini sebetulnya juga kebajikan yang tiga tadi. Berbuat baik, berucap baik, berpikir baik. Kadang-kadang kalau kita sendirian, banyak mengembangkan pikiran yang baik atau pikiran yang buruk. Kalau sendirian, apa malah tidak mikir? Kalau Anda sendirian, pikiran baik atau pikiran buruk? Ya, masih diperhatikan. Makanya pertemuan malam hari ini seperti bercermin. Di saat kita sendirian, hati-hatilah dengan pikiran kita. Karena di saat kita sendirian itu bisa muncul keserakahan, bisa muncul kebencian, dan bisa muncul pandangan-pandangan keliru. Di saat sendirian. Di saat berhubungan dengan orang lain, kalau tidak ingat dama, bisa keliru dalam berucap. Di saat di luar, bisa muncul juga. Kalau tidak hati-hati, juga perilaku-perilaku buruk juga bisa muncul. Makanya tiga hal ini, saya baca di orang mulai status, saya renungkan, ini kok bagus juga ya. Di saat di luar, hati-hatilah dengan perilakumu. Di saat berhubungan dengan orang, hati-hatilah dengan ucapanmu. Di saat sendirian, hati-hatilah dengan pikiranmu. Kenapa? Kalau tidak dihati-hati, keburukan-keburukan itu bisa berkembang. Mengingat, kita ini masih diliputi oleh loba dosa muha. Ditambah lagi, asosiasi kita, hubungan kita, tidak selamanya dengan orang-orang baik. Karena kadang-kadang, kita untuk mengembangkan kebaikan itu kadang-kadang ada suara-suara dari luar. Makanya di sini ibu bapak, untuk membangun kehidupan yang cerah, ya tiga hal mesti diperhatikan. Pikiran baik, ucapan baik, dan perbuatan baik. Pikiran baik, cobalah latihan. Melatih untuk membebaskan diri kita dari kekikiran. Karena pikiran yang baik itu adalah pikiran yang bebas dari keserakahan. Pikiran yang tidak serakah itu artinya pikiran yang tidak kikir. Dan ini tidak perlu diragukan lagi lah. Tidak perlu diragukan lagi, karena umat Buddha ini sudah terlatih. Karena kalau puja bakti itu sudah ada latihannya. Selesai puja bakti, ada lagunya. Marilah kita berdana. Jadi sudah latihan untuk tidak serakah, tidak membenci. Sudah latihan juga, meditasi cinta kasih. Memiliki pandangan benar, sudah dilatih juga. Tinggal mempertahankan. Tahan apa tidak tahan. Hari ini didengar, besok dilupakan, atau hari ini diingat, besok masih teringat. Nanti ini PR-nya masing-masing. Termasuk nanti ucapan yang benar, ucapan yang tidak berbohong, ucapan yang tidak kasar, ucapan yang tidak memecah belah, ucapan yang tidak omong kosong. Kalau bisa ucapannya juga dijaga. Makanya ketika ibu bapak latihan meditasi, ibu bapak latihan untuk tidak banyak berbicara. Kapan hari ada ODM, tapi setelah ODM ternyata peminatnya kurang. Atau jadwalnya tidak dapat. Jadi peserta ODM tidak banyak, tapi tidak apa-apa. Tadi kan saya bilang, kalau saya diundang sih senang saja. Seperti terima undangan tadi. Kalaupun seperti bercermin berhias. Jadi berhias itu bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Jadi dengan kita latihan, ucapan yang benar, ini akan membuat kehidupan kita menjadi cerah. Masa depan kita akan menjadi cerah. Termasuk sila. Tidak membunuh, tidak mencuri, dan tidak asus sila. Dan ini seringkali disampaikan. Memang ibu bapak, saudara-saudara sekalian, satu keberkahan bagi kita, kalau dalam hidup ini, kita bisa bertemu dengan Dhamma. Ini satu keberkahan. Terkhusus ya umat Buddha di Dhamma Sundara ini, punya satu kesempatan yang baik. hampir setiap bulan, kurang lebih, bisa berjumpa dengan para Biku. Meskipun Bikunya cuma sebentar, mending daripada tidak. Karena ditawar-tawari dari Solo jadi Biku juga belum ada. Jadi ya demikianlah adanya. Jadi ya masih mendinglah jika dibandingkan dengan yang lain. Intinya apa? Kita diingatkan kepada Dhamma, untuk membangun kehidupan. Karena kehidupan kita ini masih terus berputar. Soalnya dalam hidup ini, kita belum mencapai arahat. Jadi kita masih lahir kembali. Dunia yang kita jalanin ini tidak kekal. Maka kita harus susun dari sekarang. Sebisa mungkin latihan pikirannya yang baik. Mengisi pikirannya dengan pikiran yang baik. Mengisi ucapannya dengan ucapan yang baik. Mengisi perbuatannya dengan perbuatan yang baik. Kalau ini ditekuni, diulang-ulang, ditekuni, diulang-ulang, direnungkan, 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 akan masuk ke dalam ingatan. Kalau itu sudah menjadi bagian ingatan, kita bertindak akan menjadi lebih hati-hati. Makanya salah satu hal, di dalam Samnyuta Nikaya ada satu hal. Jika itu dilatih berulang-ulang dan dikembangkan, akan membawa manfaat yang besar. Yakni ketidaklengahan. Kenapa seseorang itu tidak lengah? Karena dia ingat. Makanya dama yang sudah kita pelajari ya, kita ingat kembali. Ya kita ingat kembali, ingat kembali. Karena kita ini kan masih mengharapkan lahir kembali di alam yang bagus, dengan kondisi yang cerah, hingga akhirnya nanti menjadi bagian orang-orang yang tercerahkan. Kayaknya di antara ibu, bapak, saudari-saudari sekalian, rasanya kan dalam hidup ini belum kelihatan tanda-tanda arahat. Jadi sekarang ngumpulkan kebajikan, pikirannya yang baik dikembangkan, tutur katanya yang baik dikembangkan. Di rumah juga bisa kok. Jadi berbuat baik tidak hanya di wihara, di rumah juga harus berkontinu. Jangan sampai 10 macam kebaikan itu hanya dilakukan di wihara. Diajak gosip, oh enggak. Kenapa? Soalnya di wihara. Kalau di rumah, nanti kalau gosip di rumah saja ya, di sini jangan ya. Enggak, kalau bisa harus terintegrasi. Di sini juga 10 kebajikan dilakukan, di rumah juga 10 kebajikan juga dilakukan, dimanapun 10 kebajikan itu juga dilakukan. Kadang-kadang umat Buddha ini kalau enggak diulang-ulang, kadang-kadang baiknya cuma di wihara. Baiknya di wihara. Maksud ada sih bante? Ada. Tapi kelihatannya orangnya tidak hadir. Jadi ada. Baiknya itu di wihara. Setelah sampai rumah, tidak ada baiknya. Berbeda. Kalau di wihara, pikirannya penuh pelas asih, penuh meta. Kalau ada sesuatu, gampang berbagi. Ada keliru, dimaafkan. Kalau di wihara. Kalau di rumah, tidak ada maaf bagimu. Bante, makanya kenapa bante ngomong begini? Karena ada orang komentar di belakang. Komentarnya apa? Bante, kalau dia itu di wihara itu baik. Tapi kalau di rumah kok beda ya bante? Apa karena di wihara itu ada bante? Tidak tahu ya. Mestinya sih tidak ya saya bilang. Kalau dia mengerti dama dan ingat dama, mestinya ya di wihara ya baik. Di rumah juga tetap baik. Di mana-mana, ya tetap baik. Mestinya ya saya bilang gitu. Ya bukan pembelaan ya. Tapi mestinya begitu ya. Jadi sepuluh macam kebaikan itu, ya hendaknya ya harus dikembangkan dimanapun. Kalau lupa, inilah gunanya kelas dama. Diingatkan kembali. Oh iyo bante, kemarin saya ada yang keliru. Nah, jadi inilah pentingnya kelas dama. Ya bagian daripada kita bercermin. Karena dama itu sekali lagi bukan dijadikan bahan untuk menyerang pihak lain. Dama itu juga bukan bagian untuk bahan debat. Tapi dama itu adalah bagian yang harus kita praktekan. Ya inilah yang ingin bante sampaikan di dalam kelas dama malam hari ini. Ya penyegaran kembali. Ya diingatkan kembali supaya punya tekad. Ya dalam kehidupan yang ada ini, punya tekad untuk terus membangun yang cerah. Pikiran yang baik, ucapan yang baik, dan terus mengisi di dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Inilah yang ingin bante sampaikan. Semoga ibu bapak sekalian bisa mengerti. Selanjutnya kita akan menggunakan waktu yang masih ada untuk ya membahas hal-hal yang mungkin diragukan. Ada topik atau ada topik-topik lain yang ingin disampaikan supaya tidak ada keraguan-raguan. Supaya pandangan benar juga semakin berkembang. Semoga kita semuanya maju di dalam dama. Semoga kita senantiasa diberkai kebahagiaan kesejahteraan, kemajuan keberhasilan, Sabisata Bawantu Sugitata. Demikianlah tadi penyampaian materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya-jawab Kepada para hadirin yang ingin bertanya, kami persilakan untuk menuju tempat yang sudah disediakan. yang mana besok? Selamat malam, Bante. Perkenalkan, nama saya Shinggir. Begini, Bante. Dalam buku-buku Buddha Dhamma, saya sering membaca bahwa dalam meditasi harus didasarkan atas sila yang baik. Kenapa? Pertanyaan saya, Bante. Kenapa harus didasarkan oleh sila yang baik? Terima kasih. Ya, sehubungan dengan pertanyaan, kenapa meditasi itu harus didasari dengan sila? Ada beberapa sumber-sumber yang bisa kita jadikan referensi. Salah satunya ada dalam Anggut Taranikaya, kelompok 10. Itu nanti bisa dilihat tentang manfaat dari sila. Manfaat dari sila itu yang pertama adalah ketidakadanya penyesalan. Jadi, kalau orang tidak melanggar sila, tidak ada rasa bersalah. Kalau seseorang itu tidak ada rasa bersalah, maka batinnya akan diliputi oleh kegembiraan, kebahagiaan, ketenangan akan berkembang di sana. Makanya kalau kita latihan meditasi, kemudian pikiran kita kok sukar untuk diarahkan, maka kita bisa menilik kembali tentang sila. Jadi, kalau meditasi kok pikirannya kacau, pikirannya kacau, kita lihat kembali kepada sila. Nah, di dalam Wisudimaga tentang kelompok sila, mungkin ibu bapak pernah membaca juga, di sana tentang sila itu ada empat macam. Jadi, di sana disebutkan ada empat macam. Mungkin di antara ibu bapak sudah menjalankan lima sila, tapi pikirannya kok masih kacau ya Bante. Ya, mungkin itu baru sesi yang pertama, namanya sila sangwara, baru satu sesi, kan masih ada tiga. Yang kedua apa Bante? Indria sangwara. Ini juga bagian dari kelompok sila. Indria sangwara itu adalah mengendalikan pintu indria. Mata, dijaga, telinga, hidung, lidah, sentuhan. Indria sangwara. Kemudian, yang ketiga adalah memiliki penghidupan yang benar. Ajiwa parisudi. Ajiwa parisudi itu punya mata pencarian yang benar. Ini akan membuat kondisi berkembang dalam samadhi. Dan, yang keempat, saya tidak ingat bahasa palinya, tetapi ini yang keempat, saya ingat sekarang muncul. Namanya, pacaya, perenungan tentang empat kebutuhan pokok. Saya mengenakan baju tujuannya untuk apa? Saya makan tujuannya untuk apa? Saya tinggal di rumah ini tujuannya untuk apa? Menggunakan obat-obatan untuk kesehatan ini untuk apa? Nah, ini kelompok dari sila. Jadi, kalau ibu bapak, lo Bante, saya ini kan sudah menjalankan lima sila, tapi kok belum tenang-tenang ya Bante? Nah, tiga berikutnya di cek. Mungkin indriya sangwara kita belum terjaga dengan baik. Sehingga apa? Kalau indriya sangwara kita belum terjaga dengan baik, pejamkan mata, kamat anda itu nagih. Kamat anda itu kesenangan pintu indriya. Kamat anda itu ibaratnya seperti debt collector. Tahu debt collector? Orang lagi tenang-tenang ditageh. Kita baru duduk begini, kadang-kadang lidah itu nageh. Kopi. Baru duduknya ditageh, kopi. Terus akhirnya meditasi selesai. Bikin kopi dulu. Bikin kopi dulu. Terus, meditasi lagi. Kayaknya di sebelah itu ada restoran baru buka. Akhirnya buka mata lagi. Cari, di mana ya? Kenapa? Itu ada kaitannya dengan apa? Yang kedua, namanya indriya sangwara. Silah kita, Pancasila Buddhis bagus. Lima, ini bagus. Tapi, kadang-kadang indriya sangwara kita belum kita latih. Makanya pikirannya masih mengarah kepada lima tali kesenangan. Dan ini harus dikenali juga. Jadi ada keterkaitan kenapa samadhi itu ada silah. Di dalam kelompok anggota Ranikaya kelompok sepuluh tadi disebutkan ya di sana diawali dari ketidakadanya penyesalan. Nah, di dalam wisudimaga, silah itu juga tidak hanya mengacu kepada lima latihan kemoralan, tetapi ada empat hal, semua ada empat hal. Ada silah, ada indriya sangwara, ada ajihwa parisudi, kehidupan yang baik, mata pencarian yang baik, dan pacaya, perenungan tentang kebutuhan yang kita gunakan. Jadi ada hubungannya dengan hal itu. Makanya ada silah. Ya, ada silah. Karena kalau tidak ada silah, tidak akan berkembang. Makanya kalau duduk sebentar itu, sudah kaya. Anda sih tidak melanggar lima silah, tapi mungkin indriya sangwaranya ini loh. Mungkin karena indriya sangwara di zaman sekarang ini promosinya lebih kencang. Jadi untuk menjaga indriya sangwara ini di zaman sekarang ini agak sulit ya, karena promosinya ini lebih kuat. Lebih kuat. Karena kemana kita pergi ya tidak lepas dari pintu indriya itu. Mau kemana kita pergi ya tidak lepas dari pintu indriya itu. Sehingga hal ini bisa membuat pikiran kita tidak tenang. ya mata menagih, telinga menagih, hidung menagih, lidah juga menagih, ya tubuh ini juga menagih juga. Sehingga ketika kita duduk samadhi, ya apakah menjaga perhatian pada nafas, masuk nafas keluar, ya ada saja pikiran yang suka pergi mengembara. Nah itulah keterkaitan dari silah. Selain silah itu juga sebutan sebagai orang baik. Anda kalau jalankan silah pasti disebut orang baik. Kenapa? Karena silah itu yang kelihatan. Jadi orang itu akan disebut sebagai orang baik ya dari silahnya. Perilakunya. Jadi itu hubungan kenapa dalam samadhi itu ada silah. Makanya ada dalam tujuh, tujuh tahap pemurnian itu diawali dari silah. Namanya silah wisudi. Ada tujuh tahap pemurnian. Ini kalau wipasana ya. Ada tujuh tahap pemurnian yang diawali dari silah wisudi, cita wisudi. Silah wisudi ini pemurnian silah. Yang kedua adalah cita wisudi, pemurnian pikiran. Yang ketiga adalah ditik wisudi, pemurnian pandangan. yang kelima adalah kangkawit keempat, kangkawit tarana wisudi, pemurnian pikiran dari keraguan. Yang kelima, maga amaga nyana dasana wisudi, pemurnian pikiran pada pandangan mana jalan, mana bukan jalan. Dan seterusnya. Ada tujuh, ada tujuh. Begitu Pak ya. Terima kasih Bante untuk penjelasannya. Selanjutnya Bapak Ibu apakah ada yang ingin bertanya lagi? Apabila tidak ada yang ingin bertanya, Bante mohon izin untuk membacakan pertanyaan yang dari Youtube. Atas nama Fiona dari Palembang, izin bertanya Bante, Apakah pandangan yang benar itu dan bagaimana mengetahui pikiran kita sudah benar atau belum? terima kasih. Nah, ya kalau pandangan benar ini ada di dalam Majiman Nikaya ya, judulnya adalah Sama Ditik Suta. Majiman Nikaya Sama Ditik Suta. Di dalam Sama Ditik Suta itu diawali dari orang yang punya pandangan benar itu bisa memahami apa saja sih perbuatan baik, apa saja sih perbuatan buruk. Kalau kita sudah mampu membedakan apa itu perbuatan baik, apa itu perbuatan buruk, itu tahap awal. Tahap awal Anda punya pandangan benar. bisa membedakan mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk. Nah, hari ini Anda juga latihan pandangan benar kan? Sepuluh macam perbuatan baik, apa saja Anda dijelaskan. Nanti kalau lupa buka Youtube lagi diulang. Ini paling awal. Tahu apa itu perbuatan baik, tahu apa itu perbuatan buruk. Kemudian tahu akibat dari perbuatan buruk, tahu akibat dari perbuatan baik. Jadi setelah dia tahu mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk, dilanjutkan dengan dia mengetahui apa akibat dari perbuatan buruk dan apa manfaat dari perbuatan baik. Terus mengetahui tentang empat jenis makanan. Ini sudah mulai dalam nih. Empat jenis makanan jangan ibu bapak jawab dengan makanan yang ada di Solo. Empat jenis makanan ini adalah makanan kasar. Tahu apa itu makanan kasar? Kabali keahara. Makanan kasar itu apa? Ya makanan yang kita makan sehari-hari. Terus mengetahui makanan berupa pasa. Pasa itu kontak. Kontak. kemudian ada makanan yang ketiga Mano cetana ahara makanan pikiran. Dan yang keempat saya kok lupa ya ada empat jadi ada makanan fisik kabali kahara kemudian pasa ahara makanan kontak ada Mano cetana ahara ini yang jadi karma ini yang menyebabkan lahir kembali Mano cetana ahara dan yang keempat apa ya makanan ini intinya adalah masih mau lahir kembali nanti itu ada ada sutanya kok judulnya samaditi suta. Nah setelah tahu empat jenis makanan ini mengetahui tentang empat kebenaran aria ini makin dalam ya makin dalam setelah mengetahui empat kebenaran aria dia mengetahui tentang kenapa kita bisa tua sakit dan mati jawabannya jawabannya kenapa kita bisa tua sakit dan mati jawabannya karena lahir gak usah jauh-jauh mikirnya gak usah jauh-jauh Anda punya kebijaksanaan oh kenapa orang bisa tua sakit dan mati oh karena lahir dijawab lagi kenapa kita bisa lahir apa jawabnya karena ada durungan kemenjadian kenapa kok masih menjadi lagi karena punya kemelekatan kenapa kok melekat karena punya nafsu keinginan kenapa kok masih punya nafsu keinginan karena ada perasaan kenapa bisa terbakar oleh perasaan karena ada kontak kenapa bisa terjadi kontak karena ada enam pintu indria kenapa ada enam pintu indria karena ada nama rupa kenapa ada nama rupa karena ada pati sandi winyana kenapa masih ada pati sandi winyana karena ada sangkara sangkara membuat karma kenapa ada membuat karma karena ketidaktahuan kenapa ada ketidaktahuan balik lagi karena kita tidak melihat duka makanya kalau seseorang yang sudah mulai pemasuk arus dia akan memahami tentang empat kebenaran aria disebut sebagai damacaku damacaku itu adalah orang yang punya penglihatan dama jadi disebut sebagai orang yang punya pandangan benar itu diawali dari yang pertama tadi tahu apa itu perbuatan baik tahu apa itu perbuatan buruk tahu akibat perbuatan buruk tahu manfaat perbuatan baik itu dulu ini karma makanya ini disebut sebagai lokiah lokiah itu duniawi makanya kalau seseorang punya keyakinan kepada hukum karma itu sudah disebut punya pandangan benar kalau disingkat dari penjelasan tadi dia yakin hukum karma yakin kepada hukum sebab akibat dia juga memahami pati caksamu pada jadi kalau seorang punya pandangan benar ya disitu ruang lingkupnya terus apa tadi pertanyaan berikutnya apa tadi yang berikutnya saya apa bagaimana mengetahui pikiran itu sudah benar atau belum nah kalau pikiran kita sudah benar atau belum kita tinggal lihat setelah seseorang punya samaditi seseorang akan punya sama sangkapa samaditi ini adalah sudah melenyapkan sudah mulai meninggalkan tentang moha makanya samaditi itu isinya adalah amoha sudah mulai kalau kalau seseorang menjadi pemasuk arus ini dia sudah melihat dama tidak lagi bodoh lagi sudah melihat dama nah sedangkan isi dari sama sangkapa itu berbicara tentang tanpa keserakahan dan tanpa kebencian makanya di dalam sama sangkapa itu isinya tiga pikiran benar itu isinya tiga yang diawali dari nekama sangkapa pikiran yang melepas nekama itu sebetulnya adalah pikiran ketidak tertarian untuk membuat karma karma lagi nekama seringkali diterjemahkan melepas pikiran yang tidak disertai oleh keinginan nekama nekama sangkapa yang kedua adalah abiya pada sangkapa abiya pada sangkapa adalah pikiran tanpa niat jahat yang ketiga adalah ahimsa sangkapa pikiran tanpa kekejaman makanya kalau disingkat ini sebetulnya isinya dua pikiran benar itu adalah pikiran tanpa serakah dan tanpa membenci nekama ini tidak serakah melepas abiya pada dan ahim sasangkapa ini adalah pikiran tanpa dosa tanpa kebencian jadi itu sebetulnya juga diawali dari menghilangkan moha menghilangkan keserakahan menghilangkan kebencian makanya sama titik dan sama sangkapa jadi kalau kita tahu bagaimana pikiran kita sudah benar masih tidak kita masih diliputi menggenggam masih tidak ingin lagi makanya kalau seorang sudah menjadi pemasu arus ini ngomong pemasu arus dia sudah tidak ingin lahir dimanapun sudah mulai meskipun belum mencapai arahat karena seorang anagami pun juga masih ingin lahir di rupa bawah dan arupa bawah tapi dia sudah mulai belajar melepaskan melepaskan meskipun kamacanda masih ada biapada juga masih ada tetapi dia sudah mulai melihat namanya damacaku dia mulai mulai melihat manfaat melepaskan apa dia sudah mulai melihat jadi tidak ada seperti orang putujana yang menggeram erat sudah mulai beda jadi kalau kita ingin tahu pikiran kita benar atau tidak indikasinya bisa dilihat dari tiga itu pikiran kalau pandangan tadi sebelumnya kalau pikiran bisa dilihat dari tiga apakah kita masih diliputi penggenggaman apakah kita masih diliputi oleh niat jahat dan kekejaman itu bisa dilihat begitu terima kasih Bante untuk penjelasannya selanjutnya kami persilahkan untuk Bapak Ibu bertanya yang ada di ruangan ini mumpung ada Bante disini hadir di Solo secara langsung Bapak Ibu memiliki kesempatan baik untuk bertanya bunyi terima kasih Bante saya mau kembali lagi ke sila tentang samwara yang Bante katakan indra samwara padahal Sang Buddha juga mengatakan tentang banyak samwara yang harus kita lakukan seperti Patimoka Nyana Wirya dan lain-lainnya nah ini bagaimana kita kalau masih punya pandangan yang selain tadi terus bagaimana kita melatih samwara ini yang di dibicarakan oleh Sang Buddha dan kita harus ketat juga punya pengendalian diri kalau kita tidak punya semua itu terus bagaimana Bante terima kasih ya nanti kalau kalau mungkin saya salah menangkap jawab pertanyaannya nanti bisa disampaikan kembali nanti kita bisa melihat ya ada salah satu suta juga ya ini juga sudah suta populer di antara peserta meditasi ya peserta meditasi ya suta populer di antara peserta meditasi majimanikaya suta kedua yang berjudul sabah sawah suta sabah sawah suta di dalam sabah sawah suta itu juga disebutkan juga tentang cara penghapusan noda dengan cara pengendalian ya di situ mengacu mengacu juga kepada pengendalian pintu indria nah kenapa sulit bagi kita untuk menjaga untuk merdam indria kita karena kita masih punya upadana punya kemelekatan kan salah satu kemelekatan itu kan kama upadana kenapa kita ada kemelekatan karena upadana itu berasal dari dua kata upadana ya upadandana ya upadandana upah itu mendekatkan dana itu memberi dan ini ada dua versi upadana itu versi yang pertama upadandana ya dan yang kedua adalah upadandana upadana itu untuk versi yang pertama upah itu mendekatkan dana itu memberi kenapa kita melekat karena indria itu memberi kita kesenangan makanya sesuatu yang kita senangi kita jauhi atau kita dekati dekati makanya kita genggam erat-erat upadana dari upadana itulah yang menjadi diri aku makanya kalau seseorang sudah bisa melepaskan kemelekatan dia otomatis melepaskan keakuan jadi upadana ini versi yang pertama upah itu mendekatkan dana itu memberi kita akan melekat dekat kepada yang memberi kesenangan dari mata memberikan kesenangan betul tidak dari telinga memberi kesenangan tidak memberi pintu indria kita ini memberi kesenangan maka kelekatan pada pintu indria kuat makanya jadi kamah upadana versi yang kedua upah plus adana kalau upah itu mendekatkan adana itu tidak memberi tidak memberi berarti menggenggam makanya kalau orang melekat itu sulit untuk berbagi sulit untuk melepaskan sulit untuk melepaskan kenapa kita sulit melepaskan karena ada aku kenapa jadi aku ini penting kita harus mengenali katanya kan kita mau mencapai menembus anata ceritanya kita harus tahu munculnya aku itu dari mana dari pengalaman indria pengalaman indria yang menyenangkan itulah aku dan objek-objek indria yang menyenangkan itulah milikku betul tidak kalau anda datang lihat sepatu lihat sandal sudah dicoba cocok ini akan jadi milikku kenapa pas dengan setelan akhirnya kita jadikan ini milikku jadi kemunculan dari ini aku karena pengalaman menyenangkan maka objek yang dipakai apa bante supaya kita bebas dari kemelekatan dan bisa mengendalikan pintu indria objek meditasinya adalah 18 datu 18 datu itu jangan mikir banyak-banyak cuma tiga itu merenungkan yang pertama adalah enam landasan indria yang kedua adalah enam objek indria dan yang keenam enam sisanya adalah enam kesadaran indria jadi kita bisa terbawa oleh perasaan itu karena ketiga hal ini ketemu mata ketemu bentuk ada kesadaran mata timbulah kontak setelah jadi kontak jadilah perasaan itu objeknya adalah perhatian kepada salayatana ini ada di majimanikaya bagian dari yang hampir terakhir kalau tidak salah ingat di 158 158 nanti selesai dhamma kelas nanti di searching majimanikaya kalau tidak salah pokoknya 148 atau 158 yang tentang 6-6 6-6 merenungkan tenang enam pintu indria ini wipasana nanti kalau Anda pergi ke Anda bisa buktikan ini dhamma itu indahnya di sini Anda pergi dari besok besok misalnya pergi makan ke warung kemudian Anda sampai warung itu berwipasana berwipasananya bagaimana mata lihat tempe makan mata mata objek tempe adalah objek dari mata bentuk objeknya bentuk ada kesadaran melihat jadilah kontak ketika sudah mata melihat tempe tadi tenggurukan mulai perasaan kalau perasaan muncul ada durungan ingin mengambil tanha mulai muncul tangan mulai melekat kalau tidak melekat tempe tidak bisa naik masalahnya melekat terus ketika Anda masukkan ke mulut ada lidah ada kesadaran lidah dan ada tempe yang menyentuh mulai pintu indria berupa kesadaran pikiran ada pikiran ada yang mengetahui karena kesadaran pikiran itu ada dan ada fenomena berupa pengalaman pengunyian itu itu nanti kita akan melihat bahwasannya semua yang muncul ini tidak bisa kita anggap sebagai milik kenapa karena ketika kita awalnya melihat mata melihat kesadaran mata bekerja ketika tangan memegang kesadaran mata ini padam diganti dengan kesadaran menyentuh ini nanti wipasana tentang salahiyatana dan ini nanti urusannya dengan melepaskan keakuan yang namanya aku itu terbentuk dari pengalaman menyenangkan dan objek-objek yang menimbulkan kesenangan kita klaim ini milikku makanya kalau meditasi mulai kakinya kesemutan kira-kira keakuan diam atau baik-baik saja ya entah peserta lama atau peserta baru ya soalnya belum mencapai arahat ya kalau sudah mencapai arahat lain ceritanya seperti dalam Manggala Juta mesti disinggung hal-hal duniawi batin tak tergoyahkan tiada sedih tanpa noda kita pemeditator lama sekalipun kalau kaki kesemutan aduh sudah satu jam kemudian aduh kalau belum ada pengalaman tambah satu jam lagi dua jam keakuan akan bilang sudah tapi kan alarm belum bunyi ayo sudah besok masih bisa lagi kenapa karena aku tidak memperoleh pengalaman yang menyenangkan sedangkan aku itu adalah pengalaman yang menyenangkan makanya ketika aku tidak dituruti dia akan beruntang karena lahirnya aku itu dari pengalaman yang menyenangkan kemudian karena tidak ketemu pengalaman yang menyenangkan dia akan menawarkan apa yang menjadi milikku makanya pikiran sudah mulai bercabang diingatkan kepada yang lain kepada milik-milik milik-milik pikiran kita dibuat lagi tidak tenang oleh apa oleh aku makanya ketika nanti latihan meditasi kita bisa menggunakan 18 datu ketika kita duduk begini duduk begini kita latihan ini tubuh ini korsi sentuhan ada kesadaran tubuh timbulah kontak tubuh setelah kontak tubuh akan ada perasaan mendengar ada suara ada kesadaran telinga ada suara ada telinga dan ada kesadaran mendengar timbulah pendengaran kontak pendengaran ini bisa bisa diaplikasikan dalam sehari-hari dan kalau kita bisa menembus itu semua kita tidak dibuat goyah oleh dunia ini jadi ini indriya sangwara itu nanti juga ada kaitannya dengan pengembangan tentang wipasana tentang 18 datu jadi wipasananya bukan hanya anicadukaanata ini nanti juga akan memahami mata ini tidak kekal karena sebelum datang ke sini lebaran saya pergi ke Bali bukan jalan-jalan pindah duduk meditasi saya menyampaikan hidung ini ya bu saya bilang karena pesertanya banyak ibu-ibu tidak tahu ya peserta meditasi di Bali banyak ibu-ibu mungkin bapaknya kerja kali ya bu saya bilang hidung ini adalah bukan milikku kok begitu iya karena hidung ini tidak pernah bisa kita kontrol hidung ada aroma sebelah itu jangan masuk karena sebelah itu ada kandang babi kandang babi karena hujan aromanya sedap ketika berjalan oh aromanya bercampur kalau hidung ini milikku kita bisa pesan hidung ini aroma tidak wangi tolong kamu jangan deteksi ya bisa deteksi bisa mengikuti enggak bisa kalau ini hidung adalah milikku maka hidung ini akan tunduk dengan perintahku dan di dekat tempat meditasi itu juga jalan raya where 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 telinga juga tidak bisa dikasih tahu eh telinga suara kendaraan itu jangan boleh masuk ya ya tetap masuk juga ya termasuk juga eh hidung ini obyeknya nafas masuk nafas keluar kira-kira hidungnya mau enggak diikutin obyeknya nafas masuk nafas keluar mau terus enggak kalau Anda latihan meditasi dikasih tahu pikirannya obyeknya nafas masuk nafas keluar ya jadi pikiran arahkan pikiran pada nafas terus jangan keluar-keluar mau mau itu juga menunjukkan kepada kita kesadaran indria berupa yang mengetahui aja tidak bisa disebut sebagai milikku enggak punya kuasa apa-apa bagaimana kita menggenggam ini aku ini milikku ini diriku dari mana kita tahu karena semua sudah rentetan sebab akibat dari indria per indria maka ini nanti kaitannya kalau kita rajin memperhatikan enam pintu indria enam obyek indria enam kesadaran indria kita perhatikan terus-menerus kita tidak akan menemukan tentang keberadaan diri mana aku ini harus dilatih enggak bisa hanya didiskusikan kalau sudah diamati oh mata telinga hidung lidah tubuh jasmani kesadaran pikiran ini nanti akan silih berganti silih berganti kadang merasa kesemutan kesemutannya hilang nanti pindah lagi telinga yang mendengar telinganya sudah mulai redup enggak mendengar pindah lagi aroma setelah aromanya merdup tiba-tiba rasa mengingatkan silih berganti nanti kalau diperhatikan kita mau nyebut diriku yang mana diriku yang mana saat momen demi momen ini silih berganti mendengar padam timbul kaki kesemutan kaki kesemutan padam timbul pikiran mata terbuka padam ganti ganti-ganti-ganti terus sisinya ganti-ganti-ganti ganti-ganti kira-kira tertarik atau tidak menarik lama-lama kalau ditekuni saya sampaikan kepada para peserta ini ada efeknya efeknya kalau dilanjutkan kesenangan pintu indriyawi semakin berkurang makan sudah tidak selera seperti dulu lagi mendengarkan musik itu tidak selera seperti dulu lagi ini efeknya makanya kapan hari saya sampaikan kepada para peserta ini ada efeknya siap gak dengan efeknya efeknya apa Bante ketertarikan sama dunia menjadi berkurang ya Bante iya saya bilang ya memang iya kalau ditekunin wipasana kalau ditekunin ini otomatis ketertarikan kepada dunia sudah mulai berkurang mata tidak lagi terbakar telinga tidak lagi terbakar hidung tidak lagi terbakar lidah tidak lagi terbakar setelah saya sampaikan efeknya begitu iya ya Bante padahal saya ada punya planning Bante jalan-jalan yaudah kalau sebelum terbakar semua ya jalan dulu jalan dulu kalau masih belum eman-eman kalau masih eman-eman saya bilang ya dijalanin dulu tapi kalau nanti sudah mulai ada waktu kesempatan dan ingin memperdalam lagi saya sampaikan jauh-jauh hari supaya tidak kaget jadi hal-hal yang candu-candu ketertarikan kepada pintu indria ya semakin berkurang karena apa karena yang dilatih adalah wipasana wipasana ini adalah meditasi pandangan terang kalau orang sudah pandangannya terang sudah melihat sesuatu itu tidak lagi menyenangkan jadi ini ada lanjutannya ada lanjutannya ya jadi dari pertanyaan tadi ya kenapa kita sulit menjaga pintu indria ya karena kita masih ada aku aku ini nagih anda duduk disini pengen cepat pulang enggak alah jujur kenapa kenapa sang aku aku tidak nyaman disini tapi kalau seandainya perform dancing singing nyanyi-nyanyi ya di family karaoke itu hoshiang hoshiang baru sebentar kok sudah satu jam tambah lagi tambah lagi kenapa kaki enggak pegel karena peserta meditasi saya juga tanya kepada saya bante kita ini kan meditasi dari pagi sampai malam kan enggak disuruh kerja cuma duduk enggak ada tugas apa-apa tapi ini lebih melelahkan daripada jaga toko loh bante dia bilang dia bilang saya bilang iya karena waktu jaga toko kita bisa memuaskan pintu indria mata bisa berkontak dengan obyeknya telinga bisa berkontak dengan obyeknya sedangkan meditasi cuma dikasih obyek cuma satu napas masuk napas keluar jalannya cuma kanan kiri kanan kiri makan diperhatikan terus saya sampaikan kalau kita hadir disini gathering misalnya kita bisa ngobrol-ngobrol dengan peserta yang lain gimana kira-kira menyenangkan atau tidak menang capek atau membahagiakan wah kalau temanya gathering ya lain nanti katanya lain ya ya begitulah begitulah ya makanya kalau ditanya apa akibatnya kalau kita tidak bisa mengendalikan pintu indria keakuan makin jadi makin kuat gaya rekatnya juga makin kuat karena obyek-obyek yang menjadi sumber kesenangan itu akan kita klaim ini milikku itu ada diritan hubungannya disitu makanya kenapa di dalam latihan ya tadi juga ditanyakan dengan praktek sila itu itu juga pelan-pelan juga membuang keakuan juga membuang keakuan ini untuk wipasananya karena itu ya dalam praktek wipasana itu salah satunya juga memperhatikan pintu indria kalau kita orang-orang yang lama kalau ingat pelajaran bantik-antik waktu jalan ada suara disadari suara telinga ketemu suara timbulah kesadaran mendengarkan dari kesadaran mendengarkan itu terjadilah kontak kontak suara kontak suara ini menyenangkan atau tidak menyenangkan menyenangkan kekal atau tidak kekal tidak kekal silih berganti begitu ya ya semoga bisa dipahami atau ada yang masih ketinggalan pertanyaannya mudah ya terima kasih Bante untuk penjelasannya sebelum kita lanjut ke pertanyaan dari youtube apakah bapak ibu yang di ruangan ini ada yang ingin bertanya baik apabila tidak ada yang bertanya maka saya akan membacakan pertanyaan dari youtube pertanyaan ini dari ibu meliani selamat malam Bante saya mau bertanya apabila orang tua yang sudah meninggal menurut ajaran buddha apakah wajib setiap ceit dan capgo memberikan persembahan berupa makanan dan minuman mohon penjelasannya Bante nah dalam masyarakat itu ada yakni budaya 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 itu adalah hal yang baik yang berjalan dari generasi ke generasi nah salah satu budaya yang ada itu adalah saat ceit capgo untuk di tidak tahu di solo ada enggak kalau orang tua telah tutup usia itu ceit capgo kasih persembahan di altar tapi di tangrang di tangrang itu masih ada masih ada tapi ini namanya tradisi ini adalah hal yang baik jika dilakukan adalah kebaikan jika dilakukan adalah kebaikan sifatnya tidak mengikat tidak mengikat jadi kalau kita melakukan sebuah tradisi budaya dalam masyarakat sifatnya ini secara kajian budis sifatnya tidak mengikat tapi ada nilai-nilai baiknya nilai baiknya apa katanya kata wedi tidak melupakan orang yang berjasa itu ada sisi baiknya juga ya samalah kalau kita di wihara di wihara itu juga ada waktunya kita juga menyalakan hiu menyalakan lilin ya baik juga kalau tidak ada bagaimana kalau di wihara tidak ada lilin tidak ada hiu bagaimana ya tidak apa-apa tapi kalau ada ya bagus juga ya bagus juga jadi ini kembali ke kesadaran masing-masing ya jadi mau memberi persembahan kepada altar leluhur di hari ceit dan capgo ya baik juga ya kalau pun tidak ya tidak masalah juga ya ini pandangan saya begitu ya kalau pun dilakukan ya baik kalau pun tidak dilakukan secara damai ya tidak apa-apa tapi yang jelas ya jangan sampai itu kemudian nanti dijadikan bahan untuk menyerang pihak lain ya ini perlu disampaikan itu kata bante atadiru tidak usah sembahyang-sembahyang lagi ya aduh masalah nanti ya nanti masalah ya ini kalau dilakukan ya baik tidak juga tidak apa-apa kalau dilakukan ya membawa berkah sedikit banyak atau membawa berkah si pemberi tidak akan kekurangan kalau di dalam ratana suta ya ibu bapak ini ngomong persembahan ya itu kan disampaikan ada lima macam persembahan satu ya atik bali atik bali itu memberikan persembahan kepada para tamu jadi kalau anda punya tamu ya hukumnya wajib atau pilihan ada tamu dikasih persembahan wajib atau pilihan kalau ada tamu ke rumah kira-kira dikasih roti dikasih biskuit wajib atau pilihan ya pilihan kalau wajib anda tidak tidak punya apa kemudian anda utang-utangkan untuk tamu anda ya enggak kalau diberikan kepada tamu baik enggak baik ya namanya atik bali ya memberikan persembahan kepada tamu tamu datang ya dikasih suku minum atau biskuit ya dan lain-lain lah ya kemudian nyatik bali ya nyatik bali ini adalah memberikan persembahan kepada sanak keluarga eh keluarga kita kerabat ya orang-orang sanak tem bukan sanak keluarga ya apa family ya seperti kalau ada saudara datang ditawarin ayo sini masuk makan-makan-makan nah itu memberikan makanan kepada keluarga ya nyatik ya ada juga yakni Dewa Tabali ya Dewa Tabali itu artinya memberikan persembahan kepada para dewa ya boleh ya boleh jadi kalau di rumah mungkin punya apa altar kayak ya Dewa-Dewa lah ya enggak apa-apa ini juga bagian dari ada di Ratanasuta ya namanya ini adalah Dewa Tabali ya kemudian yang keempat Raja Bali ya Raja Bali itu adalah memberikan persembahan kepada penguasa dalam hal ini dalam zaman modern sekarang adalah bayar pajak ini Raja Bali ya Raja Bali Raja itu penguasa dulu bayar upeti kepada penguasa dulu nah sekarang gantinya adalah bayar pajak nah yang kelima ini disebut Peta Bali memberikan persembahan kepada sanak keluarga yang telah meninggal lima Bali ini ya kalau dilakukan baik kalau tidak dilakukan dibikir-pikir ulang ya dibikir-pikir ulang ya seperti tadi memberi kepada tamu tidak dilakukan ya pikir-pikir ulang siap-siap loh kalau bertamu enggak dapat apa-apa loh ya lagi haus-haus bertamu lihat kanan kiri air minum enggak keluar ya terimalah karmamu ah tamunya datang enggak dikasih minum ya sekarang kita bertamu juga enggak dapat minum juga ke rumah saudara juga enggak ada tawaran apa-apa enggak pernah ngasih ya maunya dewa melindungi dewa enggak pernah dikasih makanya ini kan ada hubungannya di situ ya tapi kalau Raja Bali enggak bayar pajak siap-siap dikejar nih ya siap-siap dikejar nih nah peta Bali ini adalah ungkapan rasa bakti ya jadi ada rujukannya ya dilakukan ya baik tidak dilakukan ya tidak apa-apa hukumnya tidak wajib tapi kita punya keyakinan kepada hukum karma ya namanya berdana itu wajib atau pilihan hukumnya Anda berdana wajib atau pilihan pilihan ya tidak harus Anda berdana tapi Anda harus siap-siap loh karena tidak berdana akhirnya Anda punya teman ya enggak apa-apa bantai meditasi terus yaudah enggak apa-apa ya enggak apa-apa ya karena orang memberi itu punya teman dadang mano piohoti ya orang yang memberi itu akan dicintai kalau kita tidak memberi ya siapa yang cinta sama kita ini hukumnya ya bukan wajib ya pilihan juga makanya kalau kita masih mampu dan bisa kenapa tidak dilakukan ya kenapa tidak dilakukan kalau masih mampu dan bisa seperti berdana kalau mampu dan bisa kenapa tidak dilakukan kalau tidak mampu bagaimana Bante ya mau gimana lagi mau tidak mampu ya tapi kalau ingat hukum karma bisa merenungkan sendiri ya begitu ya terima kasih Bante untuk penjelasannya mungkin satu pertanyaan lagi Bante Bapak Ibu yang ada di dalam ruangan ini mau bertanya baik apabila tidak ada yang bertanya saya akan membacakan pertanyaan dari Youtube pertanyaan ini dari Ibu Iin Perwiati selamat malam Bante izin bertanya bagaimana cara yang praktis dan mudah diingat agar setiap waktu kita tidak lengah untuk tidak menuju ke kegelapan mohon penjelasannya Bante cara yang paling praktis supaya hidup kita tidak gelap ya cara yang paling praktis Manggala Sutta rujukannya apa itu diawali dari apa Manggala Sutta Manggala Sutta Manggala Sutta diawali dari apa tidak bergaul nah itu cara praktisnya tidak bergaul dengan orang yang dungu bergaul dengan orang bijaksana itu cara praktisnya kenapa apa kaitannya Bante kalau seseorang bergaul dengan orang bijaksana satu dia akan mendengarkan dhamma sejati dia akan mengerti ajaran mana yang bawa manfaat dan mana yang tidak bawa manfaat nah kalau dia mendengarkan dhamma apa akibatnya berikutnya dia punya keyakinan kalau dia punya keyakinan akibatnya apa dia akan muncul kebijaksanaan kalau dia punya kebijaksanaan dia akan penuh perhatian dan kejelasan namanya Sati Sampajana setelah dia punya Sati Sampajana dia akan punya Indriya Sangwara kalau dia punya Indriya Sangwara mampu mengendalikan diri akan berkembang tiga hal pikiran baik, ucapan baik, dan perbuatan baik jadi cara praktisnya jangan salah pergaulan karena kalau kita salah gaul dengan siapa kita berhubungan disitulah kita akan mengalami kemunduran makanya di dalam Sikalo Wadah Suta juga disampaikan tentang mana yang disebut Kalianamita mana yang disebut Akalianamita bahkan di dalam bagian pemasu arus ada empat diawali dengan Sapurisa Sangsewa apa itu Sapurisa Sangsewa bergaul dengan orang yang mulia Sapurisa Sangsewa bergaul dengan orang yang mulia akan berkembang yakni Sat Dhamma Sawanang dia akan memperoleh Dhamma Sejati Yuniso Manasikara memunculkan kebijaksanaan dan semakin mendorong pada praktek Dhamma Dhammanu Dhamma Patipati makanya berhubungan dengan orang yang bijaksana itu cara yang pertama Mangala Suta disebut disitu makanya sumber keberkahan itu diawali dari Asewana Cabalanang Panditanan Caksewana Puja Cak Puja Nianang Etang Mangala Mutamang kita bisa mengenal Dhamma dari siapa? dari orang yang mulia kalau tidak bertemu kira-kira mengenal Dhamma enggak? mau duduk meditasi buah pohon kira-kira mengerti Anicah Duka Anatan enggak? kejatuhan mangga oh tercerahkan enggak mungkin oh saya mengerti ternyata ini hukum sebab akibat enggak bukan enggak akan muncul juga kita bisa mengerti tentang hukum sebab akibat juga dari teman-teman maka cara yang paling tepat supaya kita tidak mengalami kemunduran adalah bergaul dengan orang yang mulia sebaliknya kalau pengen cepat mundur cepat mundur ya bergaul dengan orang keliru makanya ada istilahnya namanya apaya muka apaya muka apaya ini A itu tidak paya itu menyenangkan muka itu wajah bisa menghantarkan ke pintu ketidakbahagiaan kalau kita bergaul dengan empat orang satu orang yang berjudi ini nih ini enggak akan mengerti dama ini kalau bergaul dengan orang yang berjudi ada kecelakaan yang dicari plat nomernya ini nomor berapa ini? apa aja ditombokin gitu kan? terus dengerin ceramah bukan dengerin ceramah ngitungin bantai tadi ngomong duka berapa kali dihitungin dihitungin nanti dipasangin jadi bukan berkembang itu bahaya kalau kita bergaul dengan orang yang tidak bijaksana bisa mengenalkan kita pada judi pada minum-minuman keras keluyuran di tempat yang tidak sesuai terus kalau laki-laki mengunjungi tempat-tempat prostitusi ini akibat dari apa? bergaul dengan teman-teman yang yang keliru makanya ini bisa mengalami kemunduran tapi kalau kita bergaul dengan teman-teman yang baik diingatkan sila ya diingatkan sila diingatkan samadhi ya diingatkan panya makanya cara yang paling praktis supaya kita selalu sadar ya bergaulah dengan orang yang mulia kenapa? karena kalau kita perlu tinggal tanya ya banteng-banteng itu tentang ini apa ya? lebih gampang kan? ya kira-kira kalau saya melakukan ini bagaimana ya? kan gampang ya gampang tapi kalau kita mau praktek dhamma kalau salah teman masalah juga loh saya kemarin ini tidak cocok sama orang kira-kira dimaafin atau gimana? oh gitu dimaafin aja-raja masuk kamu diinjak-injak kok mau? wah harga dirimu itu loh dimana? oh gitu ya? dilawan aja ya? akhirnya ngerempit kemana-mana dari mana? kompor ya makanya cara praktis itu ya ya dengan bergaul dengan orang bijaksana ada di sutai yang lain juga ya sang Buddha juga menyampaikan tentang betapa berharganya memiliki Kaliana Mita disitu disebutkan bahwasannya Kaliana Mita ini jika dirawat akan membantu sepenuhnya kehidupan suci bukan hanya separuh sepenuhnya ya kenapa? kok dikatakan teman yang mulia ini membantu sepenuhnya karena orang mulia itu selalu mengingatkan kita jalan mulia berusaha delapan pandangan benar pikiran benar ucapan benar perbuatan benar penghidupan benar usaha benar perhatian benar konsentrasi benar ini akan selalu diingatkan yang mengingatkan jalan mulia berusaha delapan siapa? siapa yang berani mengingatkan? jalan mulia berusaha delapan kalau bukan orang yang mulia sukar ditemukan makanya cara praktis yang harus diingat adalah jangan salah pergaulan kalaupun kita buruk sekalipun dengan kita berasosiasi dengan orang yang baik sedikit atau banyak pelan-pelan hal baik akan berkembang makanya ketika seperti kelas dama begini ini adalah bagian dari menjaga kita punya hal-hal baik kalau tidak berasosiasi begini kira-kira tahu enggak topik hari ini empat jenis manusia tahu enggak? enggak tahu tiga macam kebaikan pikiran, ucapan, perbuatan enggak tahu juga dengan berasosiasi begini cara mudah untuk ya diingatkan diingatkan ya begitu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ya apa yang ingin Bante sampaikan ya sudah selesai ya terima kasih banyak Bante untuk penjelasannya mungkin sebagai penutup apakah ada nasihat atau penutup dari Bante? nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ya satu nasihat yang baik apa nasihatnya kalau ada hal yang kurang diketahui jangan simpan di dalam hati ya karena apa karena kalau kita ingin lahir menjadi orang yang bijaksana dalam hidup sekarang harus banyak bertanya ya kalau ada hal yang tidak diketahui nah bertanya ya kalau pengen jadi orang bijaksana kalau tidak mau ya sudah ya tapi ini adalah hal yang baik makanya ada satu momen yakni Wihara Dhamma Sundara yaitu Dhamma Sakaca ini adalah satu kesempatan baik supaya menstimulus ya kita menjadi orang-orang yang bijaksana ya urusan bertanyaannya itu sudah paham atau tidak paham ya memberanikan diri ya tidak usah malu ya ini ini nasihat untuk berikutnya kalau ada Dhamma Sakaca apakah yang ngisi bante panya apakah bante abicato atau kak bante joti atau kak bante bante yang lain kalau ada hal-hal yang diragukan jangan meditasi jangan meditasi ya karena kalau meditasi ini saya tidak tahu obyeknya Anda apa ya kalau obyeknya Dhamma Nusati Anda akan fokus pada Dhamma tapi kalau obyeknya adalah diri ayo cepat saya mau pulang ya aduh ini aku sudah memberontak ini aduh lama banget wah topiknya Anda menarik bla 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 kelihatannya sih tenang nah tapi tidak dapat Dhamma ya jadi nanti di next kemudian hari siapapun yang mengisi ya ini ini nasihat yang bagus ya makanya pengurus membuat Dhamma Sakaca begini untuk menstimulus ya seperti ada yang bertanya Bapak tadi tentang sila tentang salayatana gitu ya ini menstimulus supaya apa ya sekarang kita berlatih menjadi orang bijaksana nanti akhirnya kita akan menjadi orang bijaksana ini bagian dari apa ini bagian dari Panyaparami nanti kalau membaca Panyaparami itu bodhisatta menyempurnakan Panyaparami salah satunya adalah bertanya kepada siapapun ya ini Panyaparami bertanya kepada siapapun saya pun juga banyak bertanya ya makanya kalau diantar siapa-siapa saya tanya ini apa ini ini apa ini ini apa ya saya juga banyak bertanya supaya apa karena saya masih yakin ya next masih ada jadi membekali sekarang dengan ya Panyaparami itu ya jadi kalau ada apa-apa meditasi ya apakah latihan meditasi ODM ya kehiliran tanya ya bertanya ya itu nasihat yang ingin Bante sampaikan ya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati ibu bapak sekalian atas nasihat ini ya siapa tahu tersinggung ya ya jadi semoga apa yang baik yang hari ini kita diskusikan ya membawa membawa perkembangan ya kita semangat dalam prakrik dhamma ya hingga nanti akhirnya kita dapat merealisasi Nibbana terima kasih